yo 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 kembali lagi di Yo Mari Mari Gimana kabarnya kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya kita lagi bikin video nih guys jadi kita lagi baru bikin lagi nih video setelah sekian lama menghilang di video kali ini ngapain nggak pembahasan tentang JP pembahasan tentang seri JP seri JP dan seri yang biasa rakyat Jepang juga jadi di Jepang itu bukan cuman rakyat seri JP doang jadi di Jepang juga ada rakyat futunya Jepang jadi artinya rakyat buatan Jepang juga yang kayak orisinilan Jepang juga cuman yang biasa dan itu juga Oh ntar lah kita bahas ya itu juga sebenarnya bukan palsu sebenarnya sama aja sama JP enggak cuman yang membedakannya juga adalah beberapa beberapa apa ya alasan yang bisa membedakan seri JP dan sama rakyat biasa Jepang dan kita sekarang udah megang satu-satu tidak tunjukin dong Nah yang gua pegang yang ini raket Axtrox 88S raket futsu Jepang raket biasa Jepang tapi tetep orisinilan guys jangan jangka raket bukan JP itu palsu enggak nih raket Axtrox 88S seri-seri futsu Jepang raket made in Japan Japan orisinilan tarat yang lu keluarin dong enggak lu mengangkat apa ini ada Axtrox 77 yang yang kemarin review kemarin grip nyampe hitam aja udah dipakai guys nih raket yang itu raket Axtrox 77 seri GP dan ini Axtrox 88S seri made in Japan seri biasa Oke guys kita coba melihat perbedaan dan persamaan raket di kedua macam raket ini ya guys dari mana nih enggak kita review dari inilah ya dari karbonnya ya batangannya ya ya dari ini sama aja lah ya bahannya tuh guys enggak ada bedanya dari berat juga sama aja sih emang sama ini raket tuh raket sama-sama ori enggak ada yang enggak ori terus di apanya lagi dari ini dari ininya apa bulu sentry sentrynya nih yang raket biasa juga yang raket futsu Jepang juga ada tuh tanda panahnya lengkap guys ini ada isometic nya pokoknya sama purchase lah ya sama raket yang GP ini yang udah kita review yang kayak kemarin ya tuh bahannya guys yang raket yang ini Jepang yang bentur wah ini udah enak banget nih guys raketnya Kevin terus dilihat dari apanya nih enggak hologram hologram hologramnya coba sama aja sama aja kan tugas yang raket futsu Jepang yang bukan seri seri Jepi juga sama ori enggak ada yang enggak ori yang itu juga sama juga enggak hologramnya cuman yang membedakannya itu guys nih jadi kita udah lihat persamaannya dengan raket versi JP dan raket futsunya Jepang Made in Japan semua sama dari bahan karbon semua ori dan dari hologramnya juga semua sama ya enggak ya sama rakyat apa yang seri JP nya terus dilihat dari ini yang yang mungkin membedakan ya yang membedakan seri JP dan raket futsunya Jepang Made in Japan itu terlihat dari barcode nya nih guys ini terlihat garis barcode nya nomornya yang dibawah berapa bacain 07 1193 j9 j9 Hai kayak model lain-lain juga ada b8be ya itu sama aja sebenernya cuman dia bukan GP DJ 9be kayak udah kayak plat nomor motor enggak plat mobil plat nomor mobil jp ini kalau jp jarak tulisan jadi disitu kalau jp ada tulisan seri jp nya mungkin yang yang salah satu alasan gua tahu enggak yang bisa membedakan seri JP dan apa rakyat apa Made in Japan biasa itu katanya tuh kita udah cari-cari tahu sama orang toko sama orang toko sama sharing-sharing sama orang Jepang ternyata perbedaannya itu dari warnanya enggak cuman cuman di warna doang guys cuman inget ya cuman di warna doang kalau yang seri JP itu warnanya itu dia lebih apa katanya enggak lebih melekat ya Coba kita bandingin ini beda-beda seri ya ini lepan eh ini lepan lapan ini 77 ya ini yang 77-88 cukup beda ya tapi kita cukup bandingin kalau dilihat dari sekilas mata sih nggak ada perbedaannya yang gaya dan yang pastinya sih satu poin pentingnya itu yang raket seri JP itu dia terlihat dari warnanya itu rapih katanya catnya guys tuh lihat yang rakyatnya Endra nih dia warnanya lebih rapih lebih kental catnya katanya dan makanya itu ini disebut seri langka seri JP dibikin cuman berapa dibikin dari semua toko itu misalkan dari seluruh Jepang yang enggak ya bulan ini dikeluarin itu sekitar 50 atau 40 Nah itu disebarin di seluruh Jepang Nah Osaka Kyoto Tokyo itu dibagi-bagi enggak di beberapa daerah dibagi 10 35 makanya rakyat-rakyat seri JP itu kalau sampai terbang ke Indonesia itu harganya sampai selangit makanya langka banget rakyatnya dibuatnya limited edition dan kita juga enggak enggak apa ya enggak rakyat Jepang itu ori ya rakyat Cina ya kan rakyat SP ya kan seri-seri SP yang Singapura semuanya juga ori enggak ya enggak 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 itu rakyat-rakyat yang selain di Jepang juga kita enggak bilang itu rakyat palsu apa enggak ya kan sama-sama ori bukan cuman lagi sharing aja ini kan lagi menceritakan tentang rakyat-rakyat di Jepang gitu yang daya rakyat-rakyat sharing itu aja sih dan apalagi ya yang harus kita review pengeluarin di toko juga enggak tiap bulan ada Oh iya bener-bener jadi di tiap tokonya itu enggak tiap bulan ada yang kayak ten buat bulan bulan dua ya enggak kemarin waktu kita ke toko bulan dua bagi teman-teman nih yang pengen pesen raket seri-seri-seri JP atau rakyat futsunya Jepang kalau rakyat futsunya jep Made in Japannya itu enggak rakyat ya bukan seri JP Made in Japan itu mau axtrox 88 S88 D 99 itu lengkap guys yang kalau mau mesen kan tinggal follow follow Instagram kami yuk Mari channel ntar mau kami buat ya Instagram kami dan buat yang mau mesin seri JP nya itu bulan depan tersedia Hai Dora Dora strike yang rakyat up Z-strike ya Z-strike yang gua beli di video awal itu lu yang warna putih itu yang dipakai Watanabe sama eskaber ya Sambar eskaber yang itu belum berbelah tiga ah bulan tiga ya bulan dua sih bulan dua yang Dora bulan tiga eskaber dan ini siandra ini kemarin dapet nih yang 77 bulan apa sih lu beli ini beli ini belum tahu kemarin adalah bukannya pokoknya yang gas yang tipe-tipe keluarnya itu yang seri JP itu berbeda-beda enggak bulan ini Astro 77 ntar bulan depan Astro 99 bulan depannya lagi yang Dora 10 apa yang nanorai macam-macam keluarnya jadi enggak semuanya bisa gampang yang dicari tapi buat rakyat Made in Japan yang ini kita enggak menyalahkan ini rakyat kurang bagus kok kita sama guys sama beneran di bahan isinya bahan sama dibuat dari pabrik yang sama membeda warna doang cuman bedanya itu warna resyal lebih spesial intinya warnanya lebih mencekat gitu dijamin guys dari kualitas dari daya enteng atau daya gebuknya maksudnya dari kualitas lainnya sama aja guys yang membedakan itu cuman warna warna doang udah gitu aja terus sama hasilnya ada bacaan GP nya supi tersema limited edition ya guys segitu aja dan ini raket 88s ini ceritanya akan kita kirim enggak kirim kirim ke Indonesia remet jadi subscriber kita Bang hari ada yang pesen ke kita Bang cariin raket di Jepang dong pengen banget gua penyara ke Jepang yang kita kirim ini rakyat yang dibeli dan kita kita udah siap packing udah siap kardus Oke besok akan kita kirim ke Indonesia melalui IMS ya enggak IMS jepang jepang semoga raketnya nyampe dengan selamat nih kayaknya gitu aja videonya enggak ya usah pernah banyak bertele-tele yang yang le 백i yang tahu pengalaman yang lebih tinggi maksudnya yang lebih Nah udah kita komen aja nggak papa sharing aja kita yang lebih tahu lebih tahu하기 lebih berpengalaman gue ya tau punya pendapat sendiri variasan yang para pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro nih ya gitu aja terus jangan lupa nih yang mau mesen rakyat nih dijamin aman sampai Indonesia yang tertarik yang minat punya rakyat made in Japan oke guys gitu aja enggak ya saya banyak tele-tele kalau lu suka dengan video ini like share dan subscribe oke guys gitu aja video dari kita salam selamat menikmati selamat menikmati